Intro Dikisahkan Fatimah Putri Khalifah Abdul Malik bin Marwan Istri dari Omar bin Abdilaziz Itu mempunyai seorang hamba sahaya yang cuantik cerita Omar bin Abdilaziz r.a merasa tertarik dengannya Sebelum dia memangku jabatan sebagai Khalifah Maka dia pun meminta hamba sahaya itu dari istrinya Fatimah dengan sangat Namun istrinya itu menolaknya dan merasa cemburu Karena budaknya ini memang sangat cantik cerita Hal itu terus tersimpan dalam keinginan Omar bin Abdilaziz Saat dia sudah memangku jabatan sebagai Khalifah Maka Fatimah sang istri Memerintahkan hamba sahayanya untuk mendatangi Omar bin Abdilaziz suaminya Hamba sahaya itu pun didandani dengan baik Dan diberi perhiasan yang indah Dia adalah perempuan yang menjadi buah bibir dalam keindahan dan kecantikan Fatimah kemudian mengantarkan hamba sahaya itu kepada Omar Suaminya Dia berkata Wahai amirul mu'minin Engkau selama ini merasa tertarik dengan si fulana hamba sahaya itu Dan engkau pun menanyakan tentang dirinya Namun saya selalu menolak keinginanmu selama ini Pada hal ini Saya merelakan keinginanmu Maka saya hantarkan dia kepadamu Saat Fatimah mengatakan hal itu Tampak kebahagiaan terlihat di wajah Khalifah Omar bin Abdulaziz Kemudian dia berkata Baik Tolong Antarkan dia ke sini Fatimah sang istri pun mengantarkannya kepadanya Saat dia melihatnya Dia Omar bin Abdulaziz Makin merasa tertarik dengan dia Sehingga keinginannya terhadapnya Makin bertambah Makin bertambah Dia pun berkata kepadanya Bukalah bajumu Saat hamba sahaya itu ingin membuka bajunya Tiba-tiba Omar berkata lagi Tapi tahan dulu Duduklah dulu Ceritakanlah kepadaku siapakah tuanmu sebelumnya Dan bagaimana perjalananmu Hingga menjadi hamba sahaya Fatimah istriku Sang Buddha hamba sahaya itu menjawab Dulu Hajat bin Yusuf telah meminjamkan uang ke salah seorang pegawainya di Kufah Dan saya adalah hamba sahaya pegawainya itu Kemudian dia menjadikan saya sebagai ganti hutangnya Bersama seorang hamba sahaya lagi dan sejumlah harta Maka akhirnya hajat kemudian memberikan saya Kepada Abdul Malik bin Marman Sedangkan saya saat itu seorang perempuan yang masih kecil Yang masih 10 tahunan Lalu selanjutnya Abdul Malik memberikan saya kepada putrinya Fatimah Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertanya lagi Apa yang telah diperbuat oleh pegawai tersebut Sang Buddha itu menjawab Beliau sudah meninggal Apakah dia meninggalkan anak keturunan Tanya Khalifah Iya Jawab Buddha itu Bagaimana keadaan mereka Tanya lagi sang Khalifah Sangat buruk Tuhanku Mereka sangat miskin melarat Makan pun susah Akhirnya Sang Khalifah berkata kepada Buddha itu Baik Kemaslah bajumu Kemudian dia Khalifah menulis surat ke Abdul Hamid Seorang pegawainya Agar mengutus Pulan bin Pulan Kepada Anak keturunan Dari pegawai itu Ketika sampai dia kepada anak keturunan Dari pegawai yang punya hutang-hutang itu Pulan sang utusan Khalifah berkata Wahai Pak Pulan Sebutkanlah hutang-hutang yang diberikan hajat kepada ayahmu Maka Setelah hutang-hutang yang disebutkan Semua hutang yang disebutkan Segera dilunasinya Kemudian Sang Khalifah memanggil Hamba Sahaya itu Dan bersama-sama Dia datang ke rumah Anak dari pegawai yang punya hutang itu Dia berkata kepada anak Pegawainya hajat yang punya hutang itu Ini Saya berikan Budak hamba sahaya ayahmu Karena ini warisanmu Milikmu Engkau harus hati-hati terhadap hamba sahaya ini Karena engkau masih muda Dan barangkali ayahmu telah mengutus Lelaki itu Yang sebagai anak keturunannya Pegawainya hajat Yusuf Yang punya hutang itu berkata Wahai amiruluh milih Kan dia sudah menjadi milikmu Umar bin Abdul Aziz menjawab Saya tidak menginginkannya Ia berkata Jika demikian belilah dia dariku Umar berkata lagi Kalau dia saya beli Berarti saya bukan orang yang bisa menahan hawa nafsu Maka pemuda tersebut membawa hamba sahaya tadi Dan hamba sahaya itu berkata kepada Umar Dimanakah rasa cintamu terhadapku Wahai amirul mu'minin Umar bin Abdul Aziz menjawab Rasa itu tetap sebagaimana adanya Dan malah bertambah Dan rasa cinta kepada hamba sahaya yang cantik cerita itu Tetap ada di dalam hati Umar Hingga beliau meninggal dunia Subhanallah Para sahabatku Itulah rasa keadilan yang sangat tinggi Yang sangat luar biasa Yang dimiliki oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz Sungguh Dia mendahulukan keadilan itu Dengan mengalahkan hawa nafsunya Sehingga Dia berhasil menjadi Para penduduk surga Yang tingkatannya paling tinggi Kalau bisa berandai-andai Andai saja Para pejabat kita Para pemimpin kita Mempunyai pemikiran Mempunyai watak yang sama seperti Wataknya pribadinya Umar bin Abdul Aziz Hanya berandai-andai Wallahurah Untuk selamat menikmati Terima kasih.